Menurut saya, upaya pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari jumlah kasus positif yang ada di Indonesia setiap harinya semakin menurun. Hal ini juga merefleksikan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang sudah jauh lebih baik. Mulai dari sosialisasi, prokologi kesehatan yang harus dilakukan, vaksinasi masyarakat, dan lain sebagainya. Ini merupakan kabar baik untuk Indonesia sehingga kita bisa melawan COVID-19. Untuk virus varian baru, menurut saya ini cukup seram karena kita belum tahu efek samping dari virus ini. Virus ini menyerang bagian tubuh mana saja, kita belum tahu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya melakukan, tetap melakukan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sehingga mencegah kita untuk terkena virus ini. Oke, menurut saya untuk kebijakan pemerintah kita sendiri sudah cukup baik. Karena pintu masuk perjalanan internasional pun juga dibatasikan dari daerah, laut, udara, terus juga tetap harus menaati protokol kesehatan kayak 0.3M. Itu sudah cukup baik, terus juga sama pembatasan, apa sih, maksudnya PPKM, PPKM yang sampai level-level kesekian gitu ya kan. Yang kalau nggak salah sampai 4 Oktober itu terpanjangnya ya kan. Jadi, sudah cukup baik. Terus juga untuk varian COVID baru atau mutasi barunya itu, kan kita juga nggak tahu ya itu bakal lebih parah atau sama aja kayak kemarin gitu. Ya bisa aja sih, mungkin penyebarannya bakal lebih cepat dari kemarin, tapi ya kita tetap harus masuk pada dan tetap menjaga protokol kesehatan.